Kita ingin informasi lainnya buntut kasus tewasnya bos rental mobil di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, membuat warga net gram. Dalam mesin peta digital, netizen bahkan mengganti nama wilayah di Sukolilo menjadi kampung maling. Nama wilayah Sukolilo di Pati, Jawa Tengah ini mendadak berubah. Mulai dari base camp maling, markas mobil curian, komunitas penjual mobil ilegal, sampai kampung maling kendaraan. Penggantian nama wilayah di Sukolilo ini sebagai bentuk geramnya netizen atas kasus tewasnya bos rental mobil asal Jakarta saat mengambil mobilnya sendiri di Sukolilo. Dinas Komunikasi dan Informatika Pati meminta netizen untuk bijaksana menyikapi kasus ini karena sedang ditangani polisi. Berharap langkah hukum sudah dilaksanakan terutama di bawah pimpinan Bapak Kapolde dan sudah menjadi atensi beliau. Dan dalam hal ini aspek-aspek penegahan hukum juga sudah dilaksanakan. Jadi kami berharap warganya bisa bijaksana dalam menyikapi hal ini. Polisi juga akan berupaya mengganti lokasi nama wilayah di Sukolilo. Termasuk nanti kita upayakan yang map-map itu, kita ganti bahwa masyarakat Sukolilo lebih bangga menjadi masyarakatnya sendiri daripada dicap semacam ini. Dan ini membutuhkan warning. Jadi peringatan saya terakhir kepada masyarakat kita untuk tidak coba-coba melakukan main hakim sendiri. Kapolda Jawa Tengah juga meminta warga Sukolilo untuk tidak main hakim sendiri. Hingga kini 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil asal Jakarta. Tim Liputan Nama SCTV melaporkan.